Bisa kelihatan ini Sejauh ini sih kalau misalnya Gua berhatiin emang dikonek terus Seanak vlognya Halo Udah ditekan dulu Udah anjing Nah itu opening dulu lah itu Ya balik lagi channel gua Jadi kali ini gua lagi sama Temen lama Temen lama Pai Sini ato Pai Imprint anjing Nah itu Jadi Sekarang tuh jam berapa? Sekarang jam 3 Ya jam 3 ya Jadi kali ini kita lagi pengen Mungkin kita ngelanjutin lagi Soal yang Kan kemarin gua udah nge-vlog soal Setan ya Udah dua kali Jangan setan juga bang Mystery Abis nge-vlog setan Jadi abis nge-vlog Apasanya yang kemarin tuh Horror-horror gitu ya Jadi kali ini kita lagi lanjut Barang temen gua Disini ada siapa? Aris Ada IG nya gak? Udah ada Hah? Bukannya lu buat ya? Udah ada Disini ada Jepri Alias PE PI Mana cara bunda PE Jadi gak bembeng nih Cukang cupan Jadi kali ini gua lanjut dari mana sih? Di rumah PE Di rumah PE Maksudnya daerahnya Manungga Gak jauh dari tempat kemarin lu Iya jadi gak jauh dari tempat yang kemarin gua gagal ke atas itu ya Karena temen gua pada takut Jadi kalo ini lokasinya di paling ujung ya? Paling ujungnya Manungga Jadi agak kebawah pokoknya Ada lah pokoknya Jadi kali ini tuh Kita lagi pengen cerita nih PE Jadi disini tuh Senjarahnya gimana sih? Senjarahnya ya dari Padodon Emang iya? Bener goblok Oh iya Dulu ada nama Padodon Oh iya jadi Ci itu sungai Ngambil airnya tuh disini Oh Yang itunya Padodon Terus dijadiin berumahan ketika ada balitrol Ya kan? Lalu si tulis biar fokusnya tuh ngembangin Siap Masuknya nih Eh Gimana coba pek ceritain gak? Itu doang Ci Dodon Jadi ini kan dulu kebawah nih Ya kan? Dulu tuh Jadi kebawah nih Sebenernya belakangan juga masih kebawah nih Cuman ini kebawah nih milik balitrol Ya kan? Itu balai penelitian tuh semua Nah kawasan disini tuh rata-rata Emang khusus buat yang kerja di balitrol Jadi dibikin pengukiman disini Oh jadi dulunya tuh khusus untuk karyawan Karyawan? Mereka Nah jadi dulunya kayak gitu ya perumahan Jadi dulunya tuh kebawah percobaan gitu kan Cuman dijadiin alih fungsi jadi perumahan Nah makin gue pengen nanya kan Disini tuh yang paling terkenal daerah mistisnya Dimana sih? Kebawah Naki sama yang lukbat kemarin Bener ya? Itu disebutnya Jam Sana ya? Eh Jam Sana namanya? Setriat? Yang musimu setriat Ya jadi ada kebawah Naki sama yang Tadi di Paduka CMD CMD kebawah Naki sama yang ujung itu Jam Sana Atau yang mentok kan? Itu Jam Sana Hanya tembus di Paduka Oh ya ada jalan ke atas ya Ya Itu bisa ke Paduka Bisa ke Medan gak sih? Ya anak man satu kalau Ospre Tapi gak bisa ke Mekah ya? Eh Kan Anda suka gitu? Ini jalan bisa tembusan ke Mekah Nah Ya kan gue Jepangnya kan gitu Kayaknya bisa ke mana? Ke Bandung Nembus Gini 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 Pengen banget gitu deh Jadi gak ambosan Nah mungkin disini nih Sepengalaman Gepri nih Pernah gak sih ngeliat sesuati? Banyak Iya Apa aja sih? Bentuknya kayak gimana gitu Si Cantik Iya si Gitu Siapa lagi tuh? Si Dontong Iya si Dontong Terus Ini mungkin sosok yang paling menyeramkan Si Cantik doang sama Pak Sokaya Gak ada yang ini Pengen ngepet Dulu sempet ngampus viral-piral dulu Cuman daerah rumah gue juga banyak Sempet ada Sempet nangiskan Sempet nangiskan Harup-harup Babi ngepet Eh babi ngepet Gua ngejar babinya Babinya hilang Gua dikejar anjingnya Oh bro Gak ada aja anjing Lu Pep pernah dibiangguin gak? Iya Baru kemarin Gimana? Cerita sama Aing ceritain Yang gimana? Yang digubra-gubra Yang digubra-gubra Gimana? Gubra-gubra Diatas Dibubra-gubra Tapi kalo ada yang runa gak ada Gitu teh Kucing apa-apa Kalau kucing Eh yang Tapi gak ada Kan kalo kucing kan pasti ada esek-esek Kucing gimana tuh Ya kan pasti ada Gitu teh Kalo cara kan Dia lebih halus Gubra-gubra 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 Ikan gue gak nyadar Kayak gitu kan? Hmm Gitu Ada yang tanya Kalo Aing disini Senang bermain disini ya Engga loh Mistis wak Disini mah Aing Pertama kali melihat sesuatu teh Di itu cem deh Cem deh Tempat kemarin Disitu Tapi gue ngeliatnya gak pas deket ya Pas jauh Pas jauh Pas jauh anjing Eh enggak semua gak jadi balik Apa? Lu ngeliat susok apa? Lu ngeliat susok apa? Lu ngeliat susok apa? Lu ngeliat susok apa? Gitu kan gara-gara air tangan Gitu mau mantarain Gitu mau pake helm dua-duanya Diketahwain Tapi ngedengert Tapi ngedengert Gue kalo di Manonggal Cuman sekali doang Diketahwain Pas nganjak Pikit Dinangisiin Udah diketahuin dinangisiin Maunya apa? Labil ih Kalo pas lagi jalan gitu Di lapangan Lapangan atas Gue pikir kayak Sepanduknya tau gak? Tapi kan ayah lagi kadang Jelengah gak mungkin Pasang sepanduk di atas lampu jalan Itu pas pasan di atas? Pas pasan di atas Ayah kan dengan santurinya ya Cem deh sepanduk apa gitu Masa iya sepanduk dari jauh gak keliatan Pas deket ayah nge Pas yang nengok ke belakang Gak ada Ih Cantik Jur-jur Monyet Si cantik Itu misalnya dibilang Tapi kan tetep Baik lagi ke Pengirsa nih Ya kan bagi ke setiap orangnya Kayaknya dia pernah ngalamin atau engga Gitu kan Terus dia meyakini kayak gitu atau engga Ya kan Yang kayak gitu pasti di belakangnya Gak muncul jeruk Itu bagi yang awam ya Kita gak tau Kalo yang udah searah ke jadul spirit Wilma ya Itu kan dia udah punya perumuan Kayak bisa ngeliat langsung dari depan atau gini Tapi Jangan Kalau misalkan Kita kan masuknya ke awam ya Awam itu mereka itu cuman Menunjukkan eksistensinya gitu Kalo kata Siapa tuh ya Jibrana Lewu Tunjukkan eksistensi Eksistensimu gitu kan Sekelas Jibrana Lewu mungkin bisa tuh Face to face gitu kan Langsung Prone Tapi kalo misalkan sekelas kita Itu pasti Ya sekelasnya prone Jauh Enggak sih Akhirnya Pesempeng Apa? Masjid Pocok Munculnya Dari musji salat Cebe Oh dari tempat salat cebe Ya Memangnya apa? Tempat salat Tempatnya Polang bingus Bingusnya Masjid mana? Tak tahu Tak tahu Cep lo Anjir Kok asep? Ngebentuk Mata merah Patubuk tubuh Patubuk tubuh? Langsung mata merah Tung Tembus ke jendela Lu itu dari mana? Semua liat Dari bawah? Iya Oh udah Itu langsung bergerak Gerak Langsung bergerak Langsung ke Beduk Outstandard time Baring kopi Ya udah Outstandard time Enggak Gitu Terus Pengalaman gue lagi nih ya Pengalaman di lapangan Udah depan itu Sekali kalinya kalo itu tuh Gue ngeliat itu di lapangan tuh CMD Abis CMD Abis CMD Gue kalo merasakan yang rada mengganggu Yang puas pas belokan Disitu Kalo setiap lewat situ Entrik kesorangan Ngalem uteretik Pasti merinding Soko ya Anggerin tuh Gue gini enggak Kan gini enggak Itu kan lagi rame disitu teh Lagi existensinya Aduh Existensinya lagi rame monyet Disitu Dulu mah kan Gue belum tau ada wadah-wadah disitu Eh kan disini bukan setahun dua tahun Maksat Kalo sekarang-sekarang udah enggak Memang nggak Pas itu tuh Pas ini Yang ini Yang pas belokan Pajar redut Etan Sungai Ribawana Itu Makin Tercantik Nah Terus Sama satu lagi di depan rumah ini Google Yang tadi kita lihat Itu Gue ngeliat itu Gak cuma disini doang Awalnya pertama kali gue ngeliat si itu itu Di rumah si Uyung Ya kan Di rumah si Uyung Jauh amat di atas mainnya Kan kelihatan sampai disini Karena rumah si Uyung kan di atas pasti Udah gitu Di rumahnya si Buildan Yang ini? Yang si Buildan ini Yang di atas Yang ada langsung ke depan situ Ya kan langsung disini kan Dilihatnya disini kan Teraknya Tapi Bisa-bisa kelihatan ini Bisa kelihatan disini Padahal emang gitu disitu Ya Sejauh ini sih kalo misalkan gue mahatin Emang dikonek terus Gitu Ya paling Dia doang yang sering melihat pindah-pindahnya Itu Bahkan Kita jadi di Di koteng Berarti lu melihat pindah-pindahnya Emang dia gak pernah jauh ya Posisinya gitu Dilihat pindah-pindahnya Bingung Mau kemana tuh Ya kalau temen gak ada Kesana Tengajaan Kesimpulannya mau kemana Jadi kalo disitu Jadi pintunya itu yang dikit lah Mereka Pintu apa? Pintu apa? Pintu apa? Pintu gerbang 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 Di tong sampah Sampai presiden yang di atas ini gimana tuh? yang dikebuang-kebuang Aki kenapa? ada hal-hal apa tuh disini? karena itu tempat kebuang kan? tempat kebuangan disini gak disini juga anjing gimana-mana dari jauh-jauh kebuangnya disitu? ini kalo ada ya pokoknya kebuangnya disini amat rumpah dulu kebuangnya ke tempat yang bulung tau gak? kejauh nah kebuangnya disitu disitu kan baru pokoknya boleh disitu iya bener-bener disitu boleh disitu ini sering lah orang-orang disini juga udah tau disilensinya pokoknya kalo ada orang yang mampil kebun dengan negatif, artikel ini cantik kayak yang tadi gua bilang kan ini jam berapa nih? kalo kita masih jam 12 jam 11 yang tadi sadar tadi pas nunggal liatnya jam berat jam setengah 11 kalo mau disini mah asal lu penasaran lu nih ya terus lu dibuatnya ya mohon maaf nih kalo gua mah nih ya lu pengen penasaran pengen liat ayo liat aja jangan buat ditantang jangan buat apa gitu kita masing-masing nih ya kan? karena satu sisi ya mungkin kan ya gitulah kita kan hidup kita dibanding hidup mereka lebih lama hidup mereka kan? apalagi masalah kehilangan mereka pasti jauh lebih pintar sebenernya gimana kalo kesempurnaan kita yang punya lebih sempurna dibanding mereka ya gitu kenapa nih kalo misalnya ayo aneh misalkan gua lagi sengaja maksain pasti ga dapet karena udah tau gitu kan? ya karena kan itu ranahnya masuknya kalo menurut gua ya yang masih miskin ilmu itu bisa jadinya kerana kebatinan kadang kalo misalnya kebatinan aja ya jangankan sama yang begitu ya kita sama manusia aja bisa ngerasa gitu ya selobatin gitu kan? ya kan? segitu apalagi kita masih awam apalagi dia hidupnya lebih lama daripada kita gitu intinya punya skat-skatnya masih ngasih kita-kita ya ya selamat dimasih kayak lu hidup lu diganggu tapi gua melalui pasti ya kan? ga suka melalui apalagi kalo ditantang ini kalo misalnya kecuali kayak misalnya gua pengen tau sih mereka yang mana sih ketemu udah selesai ga danyatan apa-apa lagi kan? cuman penasaran ya gitu ga jadi masalah yang penting kan itu cuman buat pengakuan bahwa eksistensi lu ada disitu gua ga ada ceritanya cuman rambut gua ga ada gitu pengalaman kanya ku di rumah sakit gua ga atur sama kita mau ditanyain ceritain pe rsude aja ke belakang yang tadi pake ambulan waktu langsung nyala ga ada mesinnya rsude mana nih? jangan disebut neknek gua boleh ganti disebutnya yang disebut merkena membaik rsude rsude kurang dimana iya monyet? oh iya iya oh di satu rumah sakit di satu rumah sakit di satu rumah sakit yang gua pernah bekerja rsude gitu dong mirip yang ada di bandung berarti kalo ambulan jalan iya jalan kan ambulan kb ini benda-benda mati itu kan bisa ada eksistensi mereka yang udah jago gitu ya gua ipin udah bisa iya hirupnya bisa dirasukin kalo mau dimotar kan logikanya gitu aja iya kecuali orang udah mati iya mungkin udah masih biasa iya iya kalo di rumah ngespain kecuali benda mati gitu maksud gua benda mati kan tiba-tiba merinding tiba-tiba merinding tiba-tiba merinding tiba-tiba lagi kita berpulang biasanya iya manena was-was enggak loh was-was gua gak tapi iya kayak tadi kan awalnya kan pasti pas iya gitu kan udah prepare gua bilang kontrol masing-masing ya eh masih prepare eh prepare lagi prepare gak manggih tentang siapa cuman kan yang namanya bahwa udah prepare semasing-masing mah ngapain itu udah sendiri-sendiri sih yang ngerasa belinya siapa? lu doang iya lu doang iya eh iya iya diingin soalnya jadi ada hawa cuman bener cuman banyak butuh yang dingin-dingin kalau biar ee ngga ngga anget Kan gue sempet nonton konten lu yang kemarin tuh, yang masalahin di kuburan itu, wajar, karena menurut gue disitu, lu udah gak menghargai mereka yang udah gak ada Iya, disitu temen lu juga, supra, lu harus kontal gitu Disitu tuh mes mahasiswa yang ngetang betah Gimana? Itu yang ada mes buat mahasiswa Yang gimana sih? Gimana itu yang deket kuburan? Itu kan dari rumah-rumah Bukan ini ya, bukan kuburan ini, yang dia kemarin di Depok lu ya? Di Depok, itu di Naprasta Oh, di Naprasta? Oh, kuburan ini juga enggak kan? Bukan ini Di mes dulu kan, disitu bukan mahasiswa-mahasiswa kuasa ketinya Yang gak pernah betah Tapi emang disini gini, hawa mistiknya banyak-banyak sih Soalnya masih alamnya masih banyak Terus pemukimannya kan jauh ke sana Terus yang bikin nambah banyak tuh setiap ada yang kecelakaan Masalah kerasukan dipikinnya ke daerah dia, goblo Itu Kan pilihannya gitu, kadang mau ke mana nih Kalo gak ke bawah daya, ke bawah nanti Bener ya? Kalo ini ke bawah daya, ke bawah nanti Gak tahu, masjid dulu Tapi malah sereman yang belakang gitu Belakang masjid kan? Karena emang gak kejama Gak kejama orang Kalo disini kan masih kejama orang Kalo ini kok gak begitu takut Kalo yang belakang masjid, kalo Itu kan gak kejama orang Dulu tuh gue sholat Kan ceknya sholat bagus gitu kan Yang kan dulu ajaan didinya, goblo Gak banyak Gak banyak tuh ajaan didinya Nah kalo liat ke belakang itu serem banget ya Karena gak kejama orang sekali sih Tapi Masjid yang Lalu datang gitu Kenapa? Berani gak? Cuman hawanya beda gak sih? Beda Beda sih Beda banget Masalahnya gini ya Lu sholat aja disini tuh Serem nih Jujurnya Aing cari tayo Gue baru keingetan masalah di musholla itu Musholla ya? Musholla Jadi dia ini siang-siang Kan gue sering ajan disitu kan Ajan tuh Karena kan dulu kan tinggal kan di rumah si Black Sering ya kan? Di Spadil tuh Sebelum dia married kan Bapaknya yang urusin masjid Kan megang fungsinya kan? Sama si Black tuh kadang suka ajan Udah gitu Aing ajan disitu Si Blacknya suaranya Aing teh Abis aja kan gue biasanya Menggudu lagi ya Biar enak kan Aing sholat dibelakang Eh di sholatnya Di barisan kedua kan Emang disitu kan jarang lame ya Emang penduduknya sedikit Itu mah jelas Gue ngeliat kayak Ya ini kalo misalnya Ini mah sepenglihatan gue ya Sorban putih, baju putih ikutan sholat disitu Tapi gue ngeliatnya pas takbir atur doang tuh Pas takbir Itu posisinya di depan lo Disini Samping Jadi Sepengalaman gue nih Masya Gua kayak kalo ngeliat sesuatu Yang itu bukan mata depan ini lo Pas takbir Disini 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 Disamping Lu pasti ngeliat disamping Bukan disamping Disini Kayak samar-samar Gue gak ngerti lah Yang tentang masalah Itu Apa Kita punya kemampuan Indihome lah Apalan gitu Gue gak ngerti gitu kan Itu kan Tergantung sensitivitas seseorang Kemampuan Barangan yang beda Sampai Gue sampe pernah ngepedah masalah itu sama Guru ngaji gue kan Yang lebih mengerti gitu kan Sama masalah Keilmuan spiritual Tapi yang bisa diilmiahkan Sama seorang guru itu kan Supaya apa Supaya kita bisa kenal airnya gitu Masuk logis Masuk logis Dan Supaya tidak menyesatkan elunya gitu Itu sih Itu sepengalaman gue Cuma Anak sekarang gak pernah main ke kebun Dulu mah Dulu mah Dulu mah Saya disitu Maging Gue pikir tanggal tak kira Taunya dibalai dokin Iya Iya Nanti Dekipon si Blacknya dulu Kan mencari butlayangan Gak berambutan Gak berambutan Gak berambutan Iya kan Sawa-sawa Sekarang gak ada Sekarang HP Oke Dulu aja gue sering main ke belakang Masih Iya kan Aman kan Apa sih namanya Ngambil layanan yang Apa sih Menjuntai Menjuntai Aman Terus ada sawah-sawah Hmm Seperti ujung-udung Ih apa yang Nembus-nembus kebawah sini gue Ini manteng asri Bukan Ini rumahnya siapa sih Si Si Akbar Si Acik Kayak nembusnya 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 Situ kan Nah situ Anu lain air-mai rampot ya Dan lalu tadi buat naik ke Kebun Ingat gue dulu Di layangan Ini dulu ya ada Ada trek ke atas Sekarang udah ditutup Di rumah Jadi di rumah Jadi di rumah Berani amat anji Berani apaan Bangun rumah juga Atau emang di tanahnya Belangun rumah juga Ini longsor ya Ini di belakang Tapi kan Masihnya jauh Ini di belakang Kalau itu kan Masihnya jauh Ini di belakang Masih dibangunnya pas jurangnya kan Masih tau berapa ini Tentang kelas yang masih lumayan Enggak pak Itu dibuatnya tuh Pas tanjakan Pas tanjakan Ini rumah Tentang ini di atas Tentang ini di atas Tentang ini di atas Tentang ini di atas Dereka sekurang Tentang.. Ne, besok am kiedy Besok am hari ini Nyusik, hari ini Suhenti Barang balik berang 야 Nanti einer di kampung Keadaan siang Mari dia lusur beg Diari yang lu surpra Lu mau ke buahan nackiman Siang siang Pasti ada pas Siang siang diplomacy sorangan Panakan ngapain? otok burung dapet? gak dapet kak gue sering nyaman deket kolam kan di atasnya tuh yang suka ada pohon pinus berjajar lu ke arah kiri yang tembusan ke menteng iya ke situ punggung mah dia lagi santai gak mikir apa-apa mikirnya burung hehehe selalu masalahnya kan kalo disininya shock ya orang-orang luar disini aja oh iya berarti ya gara-gara gue orang sini jadinya biasa aja ini gue merinding gara-gara orang gue oh iya baru gue soalnya baru ngeliat dia tadi gue yang pertama kali seumur hidup baru ditampakkin itu doang gue ditampakkin itu sama-sama iya sama-sama kalo segitu mah bukan sama ratu ya lo ya segitu mah masih bisa maksudnya orang mata telancang juga masih keliatan kalo samar-samaan itu udah gak keliatan apa aja ya sama-samaan itu pasti lewat kalo udah dijem lu masih bisa ngeliat dalam lebih dari 3 detik itu bukan sama-samaan kenapa kan gue hitung tadi makanya gue diemin eh gerak makanya gue kaget kan gue diemin dulu bener apa gak nih terus yang bikin lo ngeliat yang gak jelas itu karena gak ada penerangan iya sih tapi justru kalo mata kita tanpa penerangan malah jelas malah lebih jelas dan juga mereka kalo misalkan disenterin paling hilang iya kadang kata temen gue misalkan di kita center itu mereka tuh gini ngilang kebalik pohon gitu kebalik tembok bukan kebalik tembok juga dia langsung hilang gitu pintar tempat muda bucara atau ngom bucat cekatannya horror bukan porno iya tar aja porno jadi sejarah seremnya disini tuh horor ini tuh panjang dulu ya panjang maksudnya banyak gitu kejadian-kejadian seremnya sebenernya mah yang namanya kejadian serem kan itu cuman cerita yang memang ceritanya gak biasa gitu ya kan iya kalo itu tetep kita balik lagi kepada orang masing nasi yang percaya apa engga pernah kalamin atau engga ya jujur gue orangnya tuh sebenernya gak begitu percaya sama begituan ketika gue udah ngalamin ya mau gimana mau ngelah juga kan logikanya begitu sekalinya lu ngelah emang lu mau disebut gila iya sih semua itu kita juga awalnya gak percaya gitu kan karena ini manusia kita tuh percaya kalo ketika ada bukti kalo gak ada bukti ya gimana kita mau bisa percaya ya kan sedangkan kalo misalkan dalam kitab suci yang manapun yang begituan lu harus diakini kan bagian juga kalo misalkan mau dibuktiin sulit gitu harus pengalaman sendiri orang juga mau dibuktiin ah ini beneran apa engga beneran apa engga kecuali lu udah ngalamin sendiri nah pasti lu yakin cuma baik lagi orang-orang lain percaya gak cerita-cerita lu dan ketika lu semakin yakin tentang hal seperti itu kalo misalnya lu gak kuat iman bukan gila bukan gila hidup lu susah jadi jauh dari yang namanya ketuhanan masalahnya apa gua pas semenjak merasakan itu tuh cuman sharing sedikit ya humpung ada celah curcol curat-curat colongan iya semenjak gua merasakan CCTV tas yang luar biasa tuh cel tuh gua kalo ke Bali pasti aja bukan ke Bali berapa tahun sekali apanya? kalo ke Bali kan gak setiap setahun sekali kalo misalkan ke Bali misalkan ke Bali kan udah tapi kan bukan sekali dua kali udah termasuk sering lah curcal aja nih tada angkuh jadi pertama nih kejanggalan gua gua main ke Bali gua gitu masih SMP itu masih gua keinget sampe sekarang bun anak SMP belum bisa berenang lu udah main selancar yang setengahnya tau gak ya gua bilang di tangan teh yang main main selancar kan otomatis pasti di depan ombak ini tuh ombak ombak kan begini kan untungnya kan gua tuh bukan di tengah sini gua di atas sini kayak ombak tuh ngebawa gua buat ke pinggir karena gua disitu tuh udah jauh dari garis garis pantai itu kaki gua udah gak nampak gua udah nampak aja disitu iya kan mau minta tolong gua ngerasa gua gak naman aja gitu kan tapi gak secara sadar gue udah makin jauh disitu nenek gua yang nangis-nangis disitu tuh ketika udah disitu orang Bali disana langsung kayak gimana gitu ke gua pada saat itu kan setelah itu udah lah yang baru-baru kemarin tuh 2019 ya ya awal 2020 apa 2019 2019 ya akhir 2019 akhir 2019 kan gua kesana sebelum Corona sebelum Corona menirang itu itu jelas banget gua baru datang gua gak ngerti diketemukan sama orang yang memahami masalah spiritual juga jadi cerita tentang sejarahnya ya itu apa kehilangan itu kayak gimana tradisi-tradisi Bali itu kayak gimana gua gak ngerti tiba-tiba menceritakan hal itu entah kenapa ketika gua sampe vila masa iya gua ketemu pernah dipendet nyambut gua nyambutnya bukan berarti begitu ya tapi hilangnya gua datang ke vila emang vilanya ya lu tau lah kondisi-kondisi Bali gimana sih yang patuh-patuh itu kan awam banget kan bagi orang-orang disini gitu kan kalo disana kan udah hal biasa udah hal lumrah gitu itu pun gua kayak ngerasa kok gua ngeliat beginian gitu tapi yang ngeliat lu doang? gua doang tapi pas masuk vilanya barengan apa gue? namanya baru turun mobil jadi posisinya tuh apa sih namanya tuh yang buat tempat buat canang canang itu lu tau kan yang semacam pura kecil itu gua liat persis di sebelahnya dan posisi canang itu kan di lantai 2 di balkon atas itu kan gua nyampe situ udah jam 2 malem orang mau ngapain dan ga pakaian ga jokit Trif diri aja diri aja gitu tapi dengan pakaian pakaian seperti itu gitu nah eh itu itu lu gua gitu itu 2019 itu bukan 2019 sorry sorry sarang itu 2017 sebelum gua masih tika gua juga memang sebelum sama mantan gitu ya kangen lah bukan kangen itu kan satu historis